Halo semuanya, kembali lagi di Terwardana Channel. Sebelum memulai, ada baiknya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Video ini akan menjelaskan secara singkat mengenai cara kerja terusan Panama. Sebelum memulai, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu terusan Panama. Jadi terusan Panama adalah terusan atau kanal yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km. Memotong benua Amerika bagian utara dan Amerika selatan serta menghubungkan antara samudera Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar melintasi ujung selatan Amerika Selatan. Terusan Panama menghubungkan terlup Panama di samudera Pasifik dengan laut Karibia di samudera Atlantik. Untuk mempermudah, otoritas terusan Panama mengklasifikasikan lewatnya kapal dengan arah Northbound bagi kapal yang menuju samudera Atlantik dan Southbound bagi kapal yang menuju samudera Pasifik. Untuk menyeberang, umumnya sebuah kapal memerlukan waktu sekitar 9 jam. Di terusan Panama terdapat tiga buah lok, yaitu Gatun Loks, Pedro Miguel Loks, dan Mirafores Loks. Kapal yang datang dari arah samudera Atlantik akan melewati Gatun Loks dan kapal diangkat setinggi 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Kapal kemudian melintasi Danau Gatun sepanjang 37 kilometer dan Gailard Kat sepanjang 13 kilometer hingga tiba di Pedro Miguel Loks. Sesampainya di Pedro Miguel Loks, level air akan menurun sekitar 9 meter. Kapal kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Danau Mirafores di mana Loks terakhir yaitu Mirafores Loks berada. Di sini kapal akan diturunkan hingga sejajar dengan tinggi permukaan samudera Pasivi. Total jarak tempuh dari Gatun Loks ke Mirafores mencapai 80 kilometer. Setiap memasuki Loks, kapal akan ditarik oleh semacam kereta dari sisi kanal untuk menjaga posisinya. Nah, itu dia penjelasan mengenai terusan Panama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.